Tim Basket Putra Jawa Barat akhirnya menang di pertandingan kedua melawan Sumatera Utara dengan skor 9-4-41. Setelah sebelumnya dipaksa kalah oleh tim Sulawesi Utara, tim Basket Jawa Barat tidak mau kalah untuk yang kedua kalinya di grup A. Permainan tim Basket Jawa Barat sangat meyakinkan pada kuarter pertama dengan skor 7-31. Memasuki kuarter kedua, tim Basket Putra Jawa Barat menambah kecepatan bermain dengan meninggalkan poin 16-48. Tidak jauh berbeda dengan kuarter sebelumnya, kuarter ketiga tim Basket Putra Jawa Barat meninggalkan jauh tim Basket Putra Sumatera Utara dengan berbagai lemparan 3 poin. Akhirnya tim Basket Putra Jawa Barat menutup kuarter terakhir dengan skor meyakinkan 41-94. Pelatih tim Basket Putra Jawa Barat Arief Gunarto mengatakan setelah mengalami kekalahan di pertandingan perdana, tim pelatih melakukan adjustment atau pengaturan agar lebih percaya diri. Dikatakannya pertandingan melawan Sumatera Utara ini eksekusi syuting atau tembakan sangat bagus dan defense atau pertahanan pun begitu bagusnya. Arief berharap di pertandingan selanjutnya melawan Tuan Rumah Aceh bisa memberikan hasil terbaik. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya melawan Tuan Rumah Aceh.